Badan Narkotika Nasional melakukan tes urin pada sopir angkutan lebaran di Terminal Giwangan Yogyakarta. Sementara pihak dinas perhubungan bersama otoritas terminal siagakan ratusan bus cadangan untuk antisipasi terjadinya penumpukan penumpang. Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I.E. terus berupaya menekan penggunaan narkoba di kalangan sopir angkutan umum. Satu persatu para sopir angkutan umum menjalani tes urin di Terminal Induk Giwangan Yogyakarta Senin pagi. Pemeriksaan dilakukan untuk menjamin para sopir armada angkutan lebaran bebas dari narkoba maupun obat-obatan terlarang lainnya. Narkoba ini kan berbagai macam latar belakangnya ya. Ada yang benar-benar stimulan yang mendorong perasaan kita seolah-olah kita itu hebat, kita bisa, kita semuanya bisa. Kayak makanya kita ekstasi umumnya. Jadi mendorong yang persangkutan itu menjadi bergeirah sekali. Nah dengan harapan kalau wah nyopir ataupun apa. BNN-PDI akan terus melakukan tes urin hingga pasca lebaran. Sementara arus mudik melalui Terminal Giwangan sendiri diperkirakan naik hingga 2 persen dibanding tahun lalu. Untuk predisi kami, kita ada kenaikan 2 persen daripada tahun kemarin. Baik dari armada maupun dari jumlah penumpangnya. Untuk puncak arus mudiknya kita predisi pada saat amin 3. Dengan jumlah penumpang sekitar 33 ribu. Bapak bisa mempredisi bahwa peningkatan penumpang lebih tinggi itu kira-kira apa Pak? Karena untuk mudik gratis dari Kementerian Perhubungan, tahun ini kita 2 kali lipat daripada tahun kemarin. Tahun kemarin kita hanya sekitar 18 bis, tahun ini kita 42 bis. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta bersama pihak otoritas Terminal telah menyiapkan 840 bus cadangan. Jadi ini kan on call nantinya. Begitu ada penumpukan penumpang yang tidak terangkut, kita akan calling ke Organda. Mereka sudah siapkan itu. Tidak semuanya bus kemudian numpuh di terminal, karena kita juga punya kapasitas, keterbatasan kapasitas di terminal. Tidak bisa semua parkir di terminal. Jumlah armada bus cadangan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 740 bus cadangan. Tim Leputan melaporkan untuk NET.